Adanya pencemaran air baku dengan oli di sungai Kampung Bugis membuat PDAM Tirta Alam Tarakan harus melakukan normalisasi air baku selama 2 hari. Kepala bagian bidang produksi PDAM Tirta Alam Tarakan Muhammad Setiabudi menjelaskan proses normalisasi air baku di sungai Kampung Bugis dilakukan dari hari Jumat hingga Sabtu untuk membersihkan sedimentasi dari sampah rumah tangga hingga lumpur yang ada di sungai Kampung Bugis. Ada pun normalisasi dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa oli di sungai, di mana hal tersebut perlu dilakukan agar air bersih yang didistribusikan ke masyarakat aman untuk digunakan. Sample yang telah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup pun sudah dikirim ke Samarindah untuk dilakukan uji lab. Pihaknya pun sudah mengetahui dari mana asal dugaan sumber pencemaran air baku, di mana untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya mengupayakan jalan mediasi. Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di dekat aliran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai karena merupakan salah satu sumber air baku PDAM. Sumber pencemarannya kemarin itu... Kemarin kan masih diduga ya Pak? Ya masih diduga, masih diduga dengan di area aliran sungai ini sih. Tapi sudah komunikasi dengan orang yang diduga itu atau belum? Kemarin ada staf kami menemui mana-namanya beberapa yang kita duga itu juga. Artinya masih secara mediasi ya Pak? Ya secara mediasi ya. Jan Nuryansyah melaporkan.